Al-Fatihah 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 Tapi ini sudah hari ketiga Syekh saya masih kuat, saya sudah tidak kuat lagi Dia bilang, saking tidak kuatnya saya bungkukan Punggung saya, menekan perut saya supaya lapar Saya hilang Dalam keadaan begitu Syekh Tuan datang menggacaukan pikiran saya sambil berkata Wahi anak muda, di benak saya terlintas Sekarang sudah halal buat kau mencuri makanan Kalau kau tidak curi makanan, kau mau makan dari mana? Akan mati kelaparan Minta sama gurumu, gurumu gak punya Minta-minta sama orang, gurumu larang minta-minta sama orang Sekarang kau curi makanan Sepotong roti yang penting tidak mati kelaparan Dia bilang, dalam kondisi saya berkecamung pikiran syekhan begitu Saya berpikir mencuri makanan Di rumah, di sebelah masjid Zaman dulu teman-teman sekalian Dinding masjid tidak seperti kita sekarang, ada tembok Jadi zaman dulu itu bisa dari tanah liat Atau kalau mau kuat Batang kurma ditebang atasnya, ditebang akarnya, ditancapin Lalu ditempet-dempetin Jadi dinding yang kuat Dan rumah orang sama masjid berdempetan Dindingnya Dia naik lah Dinding masjid, dari belakang masjid Dia naik mau mencuri makanan Di rumah yang pertama dia mau masuk mencuri Di sebelah masjid Itu dia lihat ada tiga perempuan yang tidak tutup auratnya Lagi nulun kulit domba Dia alihkan pandangannya Karena dia tahu yang bukan mahramnya haram untuk melihatnya Dan itu bukan tujuannya Dia ingin cari makanan Dia pindah ke rumah kedua Waktu dia pindah ke rumah kedua Dia lihat dari atas rumah Karena pakai pelapa-pelapa kurma Jadi kelihatan Gak ada orang Tapi ada bau masakan Kena laparnya Dia turun ke dalam Dia masuk ke dapur Ditemukan ada panci Yang lagi dipakai masak Dengan kayu bakar Di dalamnya ada waktu dia buka Air yang sedang direbus Dua buah terong yang sudah matang Karena lapar sekali Dia ambil sama dia terong satu Lalu digigit Sementara dia kunyah teman-teman sekalian Dia bilang Dia ceritakan tentang dirinya Waktu saya sebentar kunyah Dan sangat lapar Saya sudah buru-buru ingin menelannya Tapi tiba-tiba muncul ketakwaan saya pada Allah Muncul ketakutan saya pada Allah Kepatuhan saya sama Allah Lalu saya berkata dengan diri saya Subhanallah Syaitan berhasil membuat saya melakukan Tiga dosa sekaligus Yang pertama masuk rumah orang Tanpa izin Dosa Yang kedua mencuri Mengambil terong itu Dan yang ketiga Saya sedang memakan makanan yang haram Tiga dosa sekaligus Maka dia bilang Tidak mungkin Allah membuat saya mati Kelaparan Kena meninggalkan yang haram Karena nabinya Muhammad SAW Sudah bersabda Mantara Kasyainillah Abdalau khairan Siapa yang meninggalkan suatu Karena Allah Allah akan gantikan yang lebih baik darinya Lalu saya lempar Gumpalan makanan terong itu Ke lantai dapur tersebut Lalu saya kembali ke masjid Dan masih ada pengajian Saya tidak bisa tangkap Apa yang sedang dibahas Karena laparnya Waktu bubar pengajian Dia bilang Guru saya duduk di kursinya Saya pun duduk di tiang Salah itu Ada satu orang tua Di belakang masjid Lalu maksudnya seorang wanita Dari pintu masjid Bercadar Berbicara dengan guru saya Sambil guru saya Menundukkan pandangannya Setelah itu Guru saya mengangkat kepalanya Lalu melihat ke arah saya Dan memanggil Kesinilah muridku Datanglah saya Kata anak muda ini Lalu ditanya oleh guru saya Apa kau sudah menikah Dijawab oleh muridnya Belum Lalu ditanya dua kali Apa kau ingin menikah Dia tidak jawab Apa kau ingin menikah Tidak jawab Sampai tiga kali Apa kau ingin menikah Dia tidak jawab Lalu kata anak muda ini Wahi imam Wahi syikh Ya guru saya Saya setelah Allah subhanahu wa ta'ala Hidup saya bergantung pada anda Apa yang anda makan Saya makan apa Saya minum Saya minum Sekarang sudah tiga hari Kita punya makanan dan minuman Puasa Dan saya sangat lapar Kalau saya nikah Saya mau beri makan Dari mana istri saya Lalu kata syihnya Ini perempuan di sebelah saya Yang bercadar Baru selesai masa iddha Meninggal suaminya Empat bulan Sepuluh hari Dan dia ditinggalkan Harta yang cukup Dia masih muda Dia takut fitnah Dia ingin saya carikan jodoh Saya anggap kamu cocok Kamu mau Dia bilang iya Tanya perempuan kamu mau Dia bilang iya Syihnya keluarin kendi dari kamar Dikasihkan jadi mahar Panggil walinya perempuan Panggil dua saksi Kalimat akad Selesai Hitungan menit Lalu kata syihnya Pulanglah ke rumah istrimu Saatnya sekarang kamu pulang Udah Nanti kalau mau sholat Mau ibadah Silahkan datang ke masjid Sudah gak perlu lagi numpang di masjid Pulanglah dia sama istrinya Dia ceritain Dia bilang saya jalan sama istrinya Saya masih malu-malu Baru nikah Dan ini kan memang Hitungan menit nih Dia baru tadi kelaparan Tiba-tiba sekarang sudah nikah gitu Dia bilang saya jalan Keluar dari masjid Lewat di rumah pertama Yang dia tadi manjat mencuri Mau mencuri Dia lewatin sama istrinya Begitu masuk Pibadi Depan pintu rumah kedua Yang dia manjat Istrinya berhenti Buka pintu rumah Lalu berkata Masuklah suamiku Ini rumah kita Rumah yang tadi dia mencuri nih Maka dia pun bilang Saya masuk ke ruang tamu Saya melihat di atas Ini benar rumah tadi Yang saya masuk mencuri Istrinya bilang Wahai suamiku Tadi saya dengar Anda sudah tiga hari gak makan Mau makan Dia bilang iya Istrinya masuk ke dapur Ditemukan apa Panci terbuka Terong yang sudah digigit Ini kisah nyatanya Tiba-tiba perempuan ini bilang Siapa yang makan terong saya Spontan Teriak gitu kan Pada saat dia teriak Maka Laki-laki ini mengucapkan Kalimat begini Ini dari saksi bahasan kita Dia mengatakan Kesinilah istriku Demi Allah Begini ceritanya Kronologisnya saya manjat Saya turun Saya lapar Saya makan Dan demi Allah Sebelum saya telan Karena saya takut sama Allah Saya lempar Ke dapur Ke lantai dapur Kemudian belum kering Maka perempuan ini Mengucapkan kalimat Saya berharap Semua muslim di belakang sana Juga punya iman Seperti ini Kata para ulama Ucapan wanita ini Perlu diukir dengan ukiran emas Kena menandakan iman yang luar biasa Kata dia Wahai suamiku Engkau meninggalkan segumpal makanan haram Allah jadikan makanan itu Pancinya Rumahnya Pemilik rumahnya Jadi milikmu sekarang Allah bukan hanya hilangkan laparnya Makanannya dikasih Pancinya Rumahnya Pemilik rumahnya sekarang Jadi milik dia Orang yang bertakwa kepada Allah Diberikan jalan keluar Teman-teman sekalian Jadi bertakwalah sama Allah Hanya patut dan tuntuk kepadanya Semua yang baik di mata Allah Semua yang buruk Buruk juga di mata Allah Dan jangan pedulikan Urusan dunia ini Jalankan sesuai dengan Apa yang Allah S.W.T. inginkan Allahu'ala Mungkin sampai sini dulu Mohon maaf karena Saya tidak Saya harus buru-buru Ini sudah jam berapa nih Setengah 10 Setengah 10 Sudah tidak dirasa waktu Mungkin sampai sini dulu Insya Allah Kita masih ada tema besok subuh Kita juga masih ada tema sebentar Karena saya lagi Kemungkinan ada istri saya Saya akan jemput di bandara Maka Mungkin saya tutup Tidak ada pertanyaan Kalau ada teman-teman punya pertanyaan Bisa disimpan Dicatat Nanti insya Allah Dibahas besok subuh Atau pada malam hari Dan insya Allah Juga masih ada ahad subuh nanti Masa ada 3 judul yang menunggu Kenalilah Tuhan Muka akan bahagia Besok subuh Kemudian malamnya Ada Saudara ku Dan ada hasil rezikimu Dan kemudian Subuh lusa Kita akan bahas hidup Mulia dengan Islam